Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel saya Yarno Supriyadi Channel tempat belajar powerpoint dan berbagi template powerpoint secara gratis Ikuti terus channel saya untuk mendapatkan update-update template dari saya yang sangat keren Dan silahkan nanti download gratis ya Jangan lupa subscribe dan tonton video saya yang lainnya Karena saya sudah banyak menyediakan template secara gratis di channel saya ini ya Oke, kita lanjut saja ke tutorialnya Kali ini saya akan membuatkan animasi teks untuk judul yang keren ya Judul yang kekinian yang mengundang audiens ya untuk memperhatikan presentasi kita ya Karena kita dalam membuat presentasi ini harus tampil sekeren mungkin, semenarik mungkin Supaya mereka ya audiens kita terkesan dan tertanam di benak para audiens kita apa yang kita sampaikan Oke, kita mulai saja Ini saya sudah mulai di file baru Saya akan format backgroundnya Saya pilih gambar Kemudian kita pilih gambarnya ya Cari gambarnya yang keren kalau bisa gitu Saya coba pakai gambar yang ini Oke, seperti itu Kemudian perhatikan saya nanti akan membuatkan animasi Jadi ikuti terus tutorial ini Ya, sampai selesai Supaya nanti tidak bingung Karena ini harus diganti judulnya atau teksnya sesuai dengan Judul atau teks teman-teman Oke, saya sudah membuat shape di depan background ini Bentuk kotak seperti ini Habiskan sampai di sini Kemudian kita simpan di tengahnya Alligen center dan Alligen middle ya Seperti itu Perhatikan Ini adalah cover daripada background ya Nanti akan saya samakan Cover ini, tutup ini Dengan pola atau gambar yang ada di belakangnya Tapi untuk sementara Saya tetap pakai warna biru dulu Saya akan insert judulnya ya Ini judulnya teman-teman Perhatikan Nanti silahkan diganti dengan judul Sesuai presentasi teman-teman ya Saya buat animasi teks keren Misalnya seperti ini Ya Kemudian kita simpan di tengah Ini suruh saya pakai Coba pakai gotam yang tebal Ya, kita rata tengah Kemudian saya akan format Simpan di center dan simpan di middle ya Tengah-tengah Oke, seperti itu Kalau kurang besar Kita coba Ukuran hurufnya 54 Oke, cukup saja Nah Text ini akan dipakai untuk memotong Shape yang di belakang ini Caranya klik shape-nya dulu Baru klik text-nya Sambil tekan zip di keyboard ya Teman-teman Kemudian kita pergi ke menu format Pilih Merges Apa? Kita pilih subtract ya Oke, seperti itu Kita hilangkan dulu garisnya Ini belum kita hilangkan Masih ada garis kelihatan Jadi di shape ini kita hilangkan garisnya Nolain ya Seperti itu ya teman-teman Ini kita biarkan dulu warna biru Supaya kita kelihatan Nanti saya akan Ganti dengan Sesuai dengan background Pilih Nah, seperti ini Tapi ini belum kelihatan Nanti nggak kelihatan Nanti aja belakangan Gampang Oke, seperti itu Saya sengaja Buat pelan-pelan Supaya teman-teman bisa mengikutinya ya Supaya nggak bingung Oke, kita buat shape lagi disini Bentuk ini Nolain Kemudian warnanya Warna putih Saya akan zoom dulu Kita atur Oke, seperti itu Ya Kemudian saya duplikat Ganti warnanya Warna Warna kuning aja Seperti ini Kemudian warna kuning ini Saya panjangkan Kira-kira bisa menutupi text ini Oke, seperti ini Cukup ya Simpan lagi di pinggir Oke Kemudian yang kuning ini Kita duplikat lagi Simpan disini Oke, kita ganti Menjadi warna merah Misalnya Seperti itu ya Oke Perhatikan ya guys Saya sudah buatkan Dua shape ini Warna kuning dan warna merah Gunanya untuk menutupi Text ini ya Oke, kita tutup aja ini dulu Kemudian Animasinya kita Hidupkan Animation pennya Kita aktifkan Oke Yang pertama adalah Yang putih ini Kita kasih animasi White Dari atas ke Bawah Seperti itu Start on click Durasi 0,5 saja Karena dia pendek Setelah itu Kita klik Dua-duanya Yang putih Dan yang kuning ini Add animation Animasinya kita pilih Yang lain ya Teman-teman Oke Kita Yang putih dulu Kita Geser ke sini Ke kanan Ke kiri Maaf Ya Seperti itu Kemudian yang kuning ini Kita kasih Ya tanda yang merah ini Kita geser juga Ke kiri ya Sampai di ujung sini Oke Seperti itu Sekarang giliran yang merah Dan yang putih juga Kita add animation Kita kembali Kasih Line Oke Nanti kita atur durasinya Sementara Kita perhatikan dulu Pertama yang putih dulu Ini Kita startnya Dari sini Klik yang Tanda hijau ini ya Tanda hijau ini Kita klik Geser ke sini Kemudian Endnya Atau akhirnya ini warna merah Kita kembalikan Kesebelah sini Jadi nanti yang putih ini Akan bergerak Dari kiri ke Kanan Yang merah Ini yang Endnya aja Kita geser Kesebelah Sini Oke Seperti itu ya Oke Animasi tinggal kita atur saja Yang pertama ini Kita Startnya After Previous Durasinya Satu menit saja Yang ini juga sama Ini with Previous Oke Durasinya Satu menit juga Yang ini Kita Startnya After Previous Durasinya Satu menit juga Yang terakhir sekali Warna merah Durasinya kita Robah ke Satu menit juga Oke Kita lihat Putih Geser ke situ Oke Ini belum kelihatan Kemudian Kita Yang merah dulu Kita Send to back Kemudian Yang kuning Kita Send to back Dan kita Ganti Pola warna ini Format Shape Yang biru ini Kita ganti dengan slide Background Oke Kita tutup dulu ini Kita jalankan Ya Oke Seperti itu ya teman-teman Jadi Simple sekali Oh ya ini kurang Satu lagi Terakhir Yang putih ini Kita kalau kasih Exit ya Exitnya Ini kita kasih Wipe Jadi hilang Menghilang begitu Startnya After Previous Dorasi 0,5 Ini untuk Jadi terakhir Dia akan menghilang Yang putih itu Kita Coba Oke Set Oke Seperti itu ya Teman-teman Keren banget ya Jadi simple sekali Silahkan nanti Textnya diganti Sesuai dengan Keperluan Ya Cara Melobangi ini Dilihat dari Video ini Awalnya Bagaimana ya Teman-teman Ini bisa Satu garis Apa Satu garis Bisa dua garis Untuk judul ini Terserah Saja ya Untuk contoh ini Satu baris saja dulu Oke Demikian Nanti linknya Saya kasih Di Deskripsi Video ini Silahkan teman-teman Tiru Animasinya Kalau belum mengerti Ulang-ulang terus Video ini Dari awal Semoga Bermanfaat Berbagi Tak pernah rugi Hidup harus jadi solusi Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh